selamat menikmati 4 orang pengusaha batubara di daerah meski tidak masuk daftar orang terkaya di Indonesia tetap hidup bergelimang harta bahkan mereka juga punya gaya hidup yang luar biasa mewah sebelum melanjutkan membahas 4 boss di Kalimantan bersama like channel 7 ayo klik tombol subscribe dan share ya karena dukungan teman-teman semua channel ini bisa berkembang dengan baik haji isyam apakah kalian mengenal dengan haji isyam pasti kalian banyak yang belum mengenal haji isyam pengusaha batubara yang bernama andi samsuddin arsyat atau akrab disabah haji isyam yang berasal dari bone selawesi selatan ini dulunya cuma supir truk pengangkut kayu tapi berkat kerja kerasnya dia sukses jadi boss batubara hingga memiliki bisnis transportasi darat laut dan udara pria yang memiliki hobi main offroad ini itu enggak hanya punya koleksi-koleksi mobil modifikasi offroad di garasinya beliau juga memiliki lintasan offroad di sekitar area rumahnya kok bisa ya ya bisa dong karena rumahnya saja itu mencapai 20 hektare wow luas sekali dan haji isyam memiliki pesawat jet hawker 900 exp buatan 2009 yang diperkirakan harga pesawat jet tersebut adalah 66 miliar selain mobil-mobil offroad yang dimiliki haji isyam beliau juga memiliki koleksi mobil mewah dan diantaranya ada toyota land cruiser fj 70 toyota fj cruiser jeep rubicon dan yang satu ini adalah mobil pembelah hutan yang katanya hanya ada satu di Indonesia perusahaan-perusahaan yang dimiliki haji isyam atau yang dikelola oleh haji isyam dan diantaranya adalah PT Johnlin Group yakni PT Johnlin Baratama PT Johnlin Marine dari perusahaan tersebut ia bisa menambah hingga 400 ribu ton betubara per bulan dan merauk merauk omset hingga 40 miliar per bulan wow dan memiliki perusahaan karet hebat sekalinya dan di komplek rumah haji sam di Kalimantan Selatan ini terdapat sebuah jalan yang sengaja dinamakan sama seperti namanya jalan itu terlihat cukup panjang dan menghubungkan gerbang dari depan rumahnya dengan perumahan Johnlin Indah enggak menutup kemungkinan bahwa perumahan itu dijadikan hunian bagi karyawan-karyawannya mungkin saja Hai pendiri dari Johnlin Group ini yang disinyalir yang merauk omset yang sekitar 40 miliar per 40 miliar per bulan bayangkan saja kalau setahun satu tahun dikali 40 miliar ya Hai bisa saja mencapai 480 miliar Wah hebat sekali ya jadi aset-aset yang dimiliki haji sam diperkirakan sudah menembus angka triliunan rupiah guys Wow apakah kalian pernah melihat uang satu triliun di depan mata kalian hmm Hai Hai haji ciu-nama asli haji ciu-tadalah haji Muhammad Hatta dia berasal dari Kalimantan Selatan banjarmasin pria yang memiliki mobil Roller voice ini harganya berkisar antara 14-18 miliar ini tinggal di Binuang Tapin pengusaha betubara ini memimpin sebuah perusahaan yang bernama PT Gunung Mulia Binuang selain itu Haji Ciut juga punya perusahaan otomotif yang bernama PT Harapan Binuang motor nama Haji Ciut mulai disebut-sebut oleh publik usai muncul pernikahan munculnya pernikahan anaknya yang luar biasa heboh pria kaya raya itu menggelar hajatan bertema gemerlap hiburan rakyat dengan mengundang rumah irama Hayu Tinting Afgan Zazkia gotik wali dan beberapa artis ternama lainnya bisa dibayangkan jika memanggil Ayu Tinting saja butuh anggaran sekitar 200 juta secara kasar dan untuk puluhan artis berapa kira-kira yang dikeluarkan atau yang dikelontorkan oleh Haji Ciut untuk membayar artis tersebut Wow itu si resepsi konser ya bukan resepsi pernikahan biasa sebagai orang yang tajir melintir Haji Ciut juga dikebarkan memiliki nama bahan istana dan koleksi mobil yang fantastis Wow Wow Haji Ije pengusaha batubara ini merupakan kakak kandung dari Haji Ciut kedua bersaudara ini seringkali disebut sebagai ikon kota Binoang Haji Ije memimpin sebuah perusahaan bernama PT Batu Gunung Mulia yang kabarnya sanggup memproduksi 2 juta ton batubara dalam satu bulan kedua kakak kita berada ini mendirikan PT Binuang Mitra bersama kabarnya mereka enggak cuma mengantungi izin pertambangan melainkan juga trading artinya mereka juga bisa melakukan jual-beli batubara Hai enggak heran kalau keduanya dikabarkan punya rumah yang didalamnya ada helipad kalau terbang di di atas rumah Binoang Mitra bersama terdaftar di SDM Kementerian energi dan sumber daya mineral sejak 2013 tercatat memiliki area tambang seluas 300 hektare lebih dan memiliki kurang lebih dari 1000 karyawan hasil produksi tambangnya yang mencapai 2 juta ton satu bulan dialokasikan untuk kebutuhan domestik klien-klien tetap mereka diantaranya PT Kalimantan Prima Persada atau KPP anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara juga ada PT Semen Indonesia PLN dan industri lainnya Hai pasrisalkoto pengusaha yang satu ini berasal dari Padang Pariaman Sumatera Barat terkuat ke pabrik berkat perunggahan video di akun milik Atta Halilintar selain rumah dan mobil mewah dia juga memoleksi banyak motor Harley Davidson bisnis utama pria yang gak lulus SD ini di bidang properti Basrisalkotolah yang mendirikan Basco Grand Mile dan sebagai orang kaya di kotanya Basrisalkrap dianggap sebagai sosok yang telah membangun kota kelahirannya dia merantau hingga sukses di kota lain dan pulang kampung untuk memajukan tempat tinggalnya disamping itu dia juga merupakan seorang pengusaha betubara yang memimpin PT Bastara Jaya muda di Pekanbaru perusahaan ini mengantungi izin usaha pertambangan IUP dari Kementerian SDM akan tetapi izin itu sudah berakhir di tahun 2012 sayangnya sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut seputar bisnis tambang sang raja properti asal Sumatera Barat ini bisa jadi Basrisalk memang sudah mulai fokus ke bisnis lainnya oke mari kita simak beberapa profil karir beliau baik itulah empat pengusaha betubara di Indonesia yang tajir melintir dan hidup bergerak bergelimangan harta tapi jarang diketahui publik kalau diperhatikan mereka semua memulai bisnis dari nol dan bisnisnya memang enggak cuma betubara bagaimana menurut teman-teman semua Apakah kaya sudah diatur oleh maha pencipta segala alam Apakah kaya sudah ditakdirkan oleh Allah Bagaimana menurut kalian dan semua ketik kolom komentar ya salam dari saya like channel 7 wassalam moga-moga semua kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati